La ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah ma lana rabul siwa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selanjutnya, mari kita bersiara di makam Syekh Ahmad Muhammad atau Raden Partokusumo atau Raden Gajah atau Panembahan Dalem Santri yang berada di desa Kutaliman Kecamatan Gedung Panteng Kabupaten Banyumas Jawa Tengah Sebuah papan petunjuk bertuliskan makam Dalem Santri yang terpampang di sebelah utara kantor desa Kutaliman cukup menjelaskan letak keberadaannya juga memudahkan bagi para pesiarah yang berada di sekitar 300 meter dari jalan utama desa Di komplek makam Dalem Santri dikelilingi oleh pohon-pohon besar yang diduga sudah berumur ratusan tahun dengan tumpukan batu yang tertata rapi dan berlumut memberi kesan keramat yang menyatu dengan alam Komplek makam dilengkapi sebuah pendopo kecil diperuntukkan bagi para pesiarah yang hendak Menyepi juga terdapat tempat berwudu dan toilet umum Di komplek makam Dalem Santri selain makam Syekh Ahmad al-Muhammad juga ada empat makam tua yang dipercaya sebagai makam Prabu Anom, Raga Patra, Eng Rang Jaya, dan Siti Zulaiha Daerah yang kini menjadi makam Dalem Santri sebelumnya merupakan pesantren yang dipimpin oleh Syekh Mutakir atau yang lebih dikenal dengan nama Eyang Kepadangan Mengawali kisah yang melatar belakangi keberadaan makam Dalem Santri Konon pesantren Eyang Kepadangan kedatangan seorang putra raja dari kerajaan Sukowati yang bernama Raden Parto Kusumo Kedatangannya tidak lain untuk belajar agama Islam di pesantren tersebut Sang putra raja datang dengan seekor gajah sebagai tumpangannya Selanjutnya Eyang Kepadangan bersedia mengangkat Raden Parto Kusumo sebagai murid dengan syarat mau menanggalkan gelar kebangsawanannya Syarat itu pun diterima Raden Parto Kusumo yang kemudian diganti nama menjadi Syekh Ahmad al-Muhammad Seperti tidak mau ketinggalan junjungannya Gajah yang menjadi tunggangan Raden Parto Kusumo juga memilih untuk bertapa di sebuah tempat yang letaknya tidak jauh dari pesantren Setelah bertapa, si gajah pun akhirnya bisa mengerti bahasa manusia Lalu gajah itu pun dititapkan kepada Empu Parmadi di Kuta Luhur yang letaknya di sebuah bukit Tempat tersebut kemudian dikenal dengan nama Gupakan Gajah Kisah berlanjut hingga akhirnya Eyang Kepadangan pun tutup usia Namun sebelum kepergiannya sudah berpesan kepada Syekh Ahmad al-Muhammad agar menyebarkan ajaran Islam di Banyumas Sedangkan pesantren yang menjadi peninggalannya diberi nama Kuta Liman yang berarti Kuta yaitu Kota dan Liman yang berarti Gajah Kuta Liman atau Kota Gajah Makam dalam santri banyak digunjungi para pesiarah dari Banyumas dan sekitarnya Selain makam Syekh Ahmad al-Muhammad Empat makam lainnya yang berada di sebelah timur juga tidak pernah sepi dari pesiarah Kempat makam tersebut adalah Makam Prabu Anom Makam Raga Patra Makam Engrang Jaya dan Makam Siti Julaikah Demikian sekilas tentang sejarah Syekh Ahmad al-Muhammad Mudah-mudahan menjadi tambahan wawasan bagi kita semua Kurang lebihnya mohon maaf dan apabila ada informasi yang lebih luas mohon bisa dituliskan di kolom komentar Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!